Untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan aparatur sipil negara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat melakukan tes web massal terhadap ratusan ASN. Tes web massal ini dilakukan secara acak dengan target sekitar 4.000 orang, baik ASN dan masyarakat umum, dan akan dilakukan dalam kurun waktu selama 20 hari. Satu persatu, para ASN di kalangan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRT Kabupaten Banyumas menjalani tes swab yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Tes swab ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penyebaran virus corona di kalangan ASN. Tes swab massal ini dilakukan secara acak dengan target sebanyak 4.000 orang, baik untuk kalangan ASN maupun masyarakat umum dalam kurun waktu selama 20 hari. Jika dalam tes swab ini diketahui ada yang positif, Pemda telah menyiapkan sekitar 150 kamar isolasi di beberapa rumah sakit. Saya merasa sehat, tapi kan nggak ngerti ya, karena saya Pak Bupati itu kan berinteraksi dengan banyak orang, makanya Pak Bupati sudah merintahkan targetnya itu 4.000, ya untuk melihat Banyumas itu betul-betul aman atau tidak. Mudah-mudahan 4.000 itu ternyata tidak ada yang hasil swabnya positif. Kalau seperti itu berarti nanti mungkin ada kelonggaran lagi. Sadewo berharap Banyumas yang sebelumnya masuk zona merah dan kini menjadi zona hijau bisa tetap dipertahankan. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah